Pertama, tidak mengucapkan terima kasih atas inisiatif OJK Pertama, tidak mengucapkan terima kasih atas inisiatif OJK Karena memang OJK dan instansi vertikal lainnya itu ditangani oleh pemerintah provinsi dalam vaksinasi Sehingga ada pembangunan yang jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Saya tengah bekerja keras berupaya untuk bisa mendapatkan vaksin yang lebih banyak Bisa dialokasikan ke provinsi Bali melalui Bapak Menteri Kesehatan Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada tanggal 16 Maret yang lalu ketika saya berkutu ke Bali Saya memang sudah memberi arahan kepada Menteri Kesehatan Bali agar diberikan prioritas untuk vaksinasi Karena akibat pandemi COVID-19, kondisi perekonomian Bali, parusata Bali sudah sangat terburuk Parusata sudah stuck Karena memang ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 Saya perlu menyampaikan bahwa vaksin yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang dibesarkan ke berbagai negara Itu juga datangnya bertahan Karena semua negara di dunia membutuhkan vaksin Dari 216 negara yang terkena COVID-19, baru 40 negara yang mendapatkan vaksin Bayangkan, termasuk 1 dari 4 itu adalah Indonesia Jadi betapa ketatnya sekarang ini persaingan untuk mendapatkan vaksin Dalam langkah mengatasi pandemi COVID-19 di negara masing-masing Kita bersyukur bahwa Presiden Joko Widodo dan Bapak Medkes itu Bisa meyakinkan WHO negara lain yang memiliki produksi vaksin itu Bisa mengalokasikan ke Indonesia dan kemudian juga dialokasikan ke provinsi Bali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!